Daun suruhan juga dikenal dengan nama daun tumpangan air. Hal ini karena bentuk daunnya cukup lebar dan terlihat seperti dapat menampung air hujan. Ukuran tanaman suruhan cukup kecil dengan akar yang pendek dan tangkai yang juga tidak panjang. Anda dapat dengan mudah menemukan daun ini di sekitar sawah dan juga ataman dengan kondisi tanah yang cukup lembab. Lalu mengapa daun suruhan disebut sebagai daun herbal alami? Daun suruhan mengandung beberapa jenis senyawa alami yang baik untuk kesehatan, yaitu oksalat, alkaloid, dan juga minyak atsiri. Semua kandungan tersebut memiliki khasiat kesehatan untuk tubuh Anda. Pengobatan herbal atau tradisional sering menggunakan daun suruhan sebagai obat yang diolah dengan kero dihaluskan. Anda bisa memanfaatkan daun ini sendiri di rumah dengan menanam pohon suruhan di taman atau pekarangan rumah Anda. Daun suruhan, manfaat daun suruhan, khasiat daun suruhan. Agar tidak salah dalam memahami manfaat dan khasiat daun suruhan, kami berikan rincian penjelasan tentang beberapa kegunaan daun ini untuk kesehatan Anda. Berikut ini informasinya. 1. Anti-inflamasi khasiat daun suruhan untuk tubuh dapat dijadikan sebagai anti-inflamasi alami. Anti-inflamasi merupakan kemampuan daun ini untuk menyembuhkan peradangan dan mencegahnya menyerang tubuh Anda kembali. 2. Mengatasi rasa sakit khasiat daun suruhan sebagai obat peredah rasa sakit bisa Anda gunakan ketika beberapa gejala rasa sakit dan nyeri menyerang Anda. Contohnya adalah ketika Anda para wanita sedang mengalami nyeri karena haid. 3. Membunuh kuman bakteri khasiat daun suruhan untuk kesehatan akan melindungi tubuh Anda dari kuman dan bakteri. Berkurangnya serangan bakteri serta kuman akan mencegah tubuh Anda dari serangan penyakit menular maupun infeksi. 4. Menyembuhkan sakit perut khasiat daun suruhan sangat baik untuk perut yang sering sakit. Jika Anda sering merasakan kuram maupun nyeri pada perut, ada baiknya Anda menggunakan daun ini sebagai obat tanpa efek samping yang akan menyembuhkannya. 5. Obat sakit kepala khasiat daun suruhan mampu menjadi obat sakit kepala. Penyakit lainnya yang menyerang kepala Anda seperti migraine dan vertigo pun dapat diatasi dan dicegah dengan daun bermanfaat yang satu ini. 6. Mengatasi pusing gejala pusing dan kepala yang terasa berputar-putar perlu segera diatasi. Cobalah menggunakan daun suruhan untuk menyembuhkan kepala Anda yang pusing. Jangan lupa untuk beristirahat dengan lebih teratur. 7. Obat nyeri salah satu kelebihan dari daun suruhan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah menjadi obat nyeri yang ampuh. Penyakit seperti nyeri otot, nyeri sendi, dan nyeri lainnya dapat diobati dengan daun ini. 8. Menjaga kesehatan saluran kemih. Kelebihan dari daun suruhan sebagai daun obat yaitu bisa menjaga kesehatan saluran kemih Anda. Daun ini akan mengusir kotoran serta bakteri yang menempel pada saluran kemih agar tidak mengganggu kesehatan saluran ini. 9. Mengatasi pegal lino rasa letih serta pegal dan lino akan membuat tubuh Anda menjadi lemas dan tidak berenergi. Untuk membangkitkan stamina tubuh Anda kembali, cobalah untuk mengonsumsi daun suruhan dengan teratur. 10. Obat asam urat penyait asam urat pun dapat disembuhkan dengan daun suruhan. Rebuslah daun ini dan minumlah air rebusannya setiap hari. Daun ini ampuh untuk mengobati asam urat dan mencegahnya datang kembali. Selain 10 manfaat dan khasiat daun suruhan untuk kesehatan, ada lagi 5 manfaat lainnya dari daun ini yang perlu Anda ketahui. Berikut ini manfaat lainnya. 5. Manfaat dan khasiat daun suruhan lainnya Mengatasi jerawat menyehatkan kulit obat luka bakar ringan menyehatkan ginjal mengatasi kolik pada bayi. Membunuh bakteri daun suruhan ini bisa digunakan sebagai obat herbal dalam melindungi tubuh dari serangan bakteri serta keman sehingga tubuh akan terlindungi dari infeksi serta penyakit menular ringan sampai yang berbahaya. Sebuah penelitian yang dilakukan pada daun suruhan ini membuktikan terdapat kandungan senyawa yang disebut dengan patulosida dan glikosida xantonei yang memiliki efek sangat kuat dalam melawan bakteri di dalam tubuh kamu. Mengatasi sakit menstruasi untuk kamu yang sering mengalami nyeri serta keram pada saat haid atau menstruasi juga bisa memanfaatkan daun suruhan ini untuk menghilangkan masalah tersebut tanpa menimbulkan efek samping. Anti-inflamasi daun suruhan juga berperan sebagai anti-inflamasi alami yang bisa menyembuhkan radang dan mencegah radang tersebut datang kembali. Mengobati sakit perut saat mengalami gangguan perut yang menimbulkan rasa sakit, melilit atau keram juga bisa diatasi dengan daun suruhan ini. Kandungan alami yang terdapat di dalam daun suruhan akan langsung bekerja mengatasi sakit perut sekaligus membunuh bakteri penyebab sakit perut tersebut. Siapkan satu genggam daun suruhan segar dan cuci sampai bersih. Haluskan daun suruhan tersebut lalu peras sarinya dan minum sari daun suruhan tersebut. Mengobati sakit kepala-sakit kepala, migrain atau vertigo bisa hilang dengan menggunakan daun suruhan ini yakni dengan minum air rebusan daun suruhan secara rutin sampai sakit kepala bisa semibuh total. Mengatasi nyeri berbagai masalah nyeri seperti nyeri otot, nyeri pada persendian bisa diatasi dengan mudah yakni memanfaatkan daun suruhan sebagai pengobatan alami. Mengobati pegal linu-pegal linu yang menimbulkan rasa letih, linu, pegal, lemas dan tidak bertenaga bisa dipulihkan hanya dengan memanfaatkan daun suruhan. Daun suruhan akan memberikan energi sekaligus membangkitkan stamina kamu dengan mengkonsumsi daun suruhan secara teratur. Mengobati asam urat penyakit asam urat juga bisa diatasi dengan memanfaatkan daun suruhan yang mengandung ekstrak etanol. Caranya dengan merebus daun suruhan dan minum air rebusan tersebut setiap hari sampai asam urat bisa hilang sekaligus mencegah kambuhnya asam urat kembali. Cuci bersih 5 gram daun suruhan segar lalu rebus dengan 2 gelas air. Rebus dengan api yang kecil sampai tersisa 1 gelas saja. Dinginkan dan minum 2 kali sehari yaitu pagi dan malam hari secara teratur. Menyembuhkan jerawat dan bisul daun suruhan juga bisa digunakan untuk menyembuhkan jerawat serta bisul yakni dengan menggunakan air rebusan daun untuk mencuci muka dan membasuh bisul. Kera lainnya adalah dengan minum air rebusan daun suruhan. Siapkan 2 tanaman suruhan berukuran kecil sekitar 10 cm dan cuci sampai bersih. Rebus tanaman dengan 3 gelas air sampai tersisa 2 gelas saja. Minum air rebusan tersebut secara rutin sebanyak 1 gelas per harinya selagi hangat. Mengobati luka bakar daun suruhan juga bisa digunakan untuk mengobati luka pada kulit khususnya luka bakar. Dengan menggunakan daun suruhan, sakit yang ditimbulkan dari luka bakar bisa dikurangi sekaligus menyembuhkan luka bakar lebih cepat. Siapkan segenggam daun suruhan segar lalu cuci sampai bersih. Haluskan daun suruhan dan tempelkan langsung pada area kulit yang mengalami luka bakar atau terpukul. Bungkus dengan perban dan diamkan selama beberapa saat dan jangan lupa mengganti daun suruhan secara berkala. Mengatasi penyakit ginjal siapkan 1 pohon suruhan segar berukuran 10 cm dan cuci sampai bersih. Rebus tanaman dengan 3 gelas air sampai tersisa 2 gelas saja. Minum air rebusan sebanyak 1 gelas sebanyak 2 kali sehari dan jangan disimpan. Pastikan kamu minum air rebusan daun suruhan segar setiap akan dikonsumsi. Sebagai obat anti-kanker daun suruhan juga bisa dijadikan obat alternatif untuk pencegahan penyakit kanker sekaligus menghambat pertumbuhan sel kanker karena terkandung senyawa peplucida di dalam ekstrak daun suruhan tersebut. Sebagai antioksidan alami dalam sebuah penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan jika daun suruhan memiliki fungsi kuat dalam menangkal radikal bebas sehingga bisa digunakan sebagai antioksidan alami. Sebagai antibiotik alami daun suruhan ini juga akan bekerja sebagai antibiotik alami yang akan menekan sekaligus mencegah pertumbuhan dari mikroorganisme tidak baik serta parasit sehingga juga akan mencegah terjadinya infeksi. Menjaga kesehatan kandung kemih daun suruhan juga bisa digunakan untuk menjaga kesehatan kandung kemih sekaligus menghilangkan kotoran serta bakteri yang menempel pada saluran kemih sehingga kesehatan kandung kemih bisa tetap terjaga dengan baik. Mengatasi katarak getah dari tanaman suruhan ini juga sangat bermanfaat untuk dipakai sebagai obat tetes mete sebagai obat katarak, infeksi mete, radang dan berbagai masalah mete lainnya. Mengatasi radang kulit Lalu minum sebanyak dua kali dalam sehari dengan takaran satu gelas setiap kali minum. Menurunkan kadar kolesterol Kolesterol kadar kolesterol tinggi dalam tubuh juga bisa dinetralkan atau diturunkan dengan memanfaatkan air rebusan daun suruhan dengan sangat cepat dan ampuh. Konsumsi air rebusan daun suruhan ini secara teratur agar kadar kolesterol dalam darah bisa tetap stabil. Mengatasi impotensi tidak hanya berguna untuk mengatasi berbagai penyakit pencernaan, kepala dan mengatasi gangguan kulit, Namun air rebusan daun suruhan juga berkhasiat untuk mengatasi impotensi pada pria secara alami. Mengatasi demam Untuk mengatasi demam pada anak ataupun orang dewasa juga bisa didapat dari daun suruhan yakni dengan menghaluskan segenggam daun suruhan lalu menempelkannya pada kepala. Kera lainnya adalah dengan minum air rebusan daun suruhan sampai demam bisa turun. Itulah manfaat dan khasiat daun suruhan untuk kesehatan yang perlu Anda ketahui. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan Anda dalam menjaga kesehatan dengan memanfaatkan khasiat daun yang sehat pula. Pola hidup yang sehat akan lebih menguntungkan Anda nantinya di masa depan, karena kesehatan zaman sekarang merupakan hal yang mahal. Selamat mencoba!